Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan memberikan hadiah kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palot setelah siangnya bertemu dengan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Diketahui, pertemuan antara Surya Palot dan Prabowo Subianto itu berlangsung di Nasdem Tower, Manteng, Jakarta Pusat, pada Jumat 22 Maret 2024 siang. Pertemuan antara kedua tokoh politik itu terjadi untuk pertama kalinya setelah Komisi Pemilihan Umum KPI menetapkan hasil rekapitulasi suara pemilu tahun 2024. Tak berselang lama setelah pertemuan keduanya, Anies Baswedan mendatangi Nasdem Tower pada malam harinya atau Jumat malam. Kedatangan Anies Baswedan ke Nasdem Tower yaitu untuk memenuhi undangan buka puasa bersama. Adapun, Anies Baswedan tidak datang dengan tangan kosong ke markas partai yang mengusungnya menjadi presiden tersebut. Ia membawa hadiah spesial bagi sang ketua. Momennya terekam dalam unggahan Instagram resmi Partai Nasdem di Instagram, Sabtu 23 Maret 2024. Dalam video yang dibagikan, Anies Baswedan tersenyum saat memberikan hadiah berupa sirsak untuk Surya Paloh. Surya Paloh pun ikut tersenyum menerimanya, disebutkan. Sirsak tersebut merupakan titipan khusus dari Ibunda Anies Baswedan. Halia, sirsak tersebut langsung dicicipi oleh Surya Paloh saat momen buka puasa bersama. Surya Paloh juga mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Anies Baswedan atas hadiah tersebut melalui sambungan telepon. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.